berjalannya waktu punya anak aku udah enggak terlalu orientasi aku tuh udah enggak terlalu yang ya udah penting pakenya nyaman aja aku suka udah enggak harus ada brand gitu hai 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 iya Hi Ho Hai Hey hari ini di acara Ini salah satu cara untuk mengisi kesibukan kakak juga gak sih? Iya, jadi hari ini tuh aku ikutan bazar. Salah satunya aku memang hobi banget yang namanya jual beli, dagang. Jadi ini salah satu, apa ya, mid time aku juga kalau bisa dibilang. Karena ketemu banyak temen. Terus aku juga ada perasaan kayak kalau barang aku laku tuh happy. Walaupun untungnya cuma 20 ribu, 30 ribu gitu kan. Tapi happy banget. Ya termasuk apa tadi, mengisi kekosongan juga ya. Tapi udah lama ya kak pre-love ini? Kalau akun pre-love yang jual online nya itu udah lama. Udah dari hampir 5, dari covid tuh kapan ya? Dari covid tuh awalnya kan gak kemana-mana tuh kita. Jadi aku tuh banyak banget barang-barang. Mulai baju, sepatu tuh ada satu kamar full banget. Itu dari tahun itu sampai sekarang aja masih ada terus. Gitu loh. Dan waktu covid itu lumayan banget. Jadi dari situ awalnya terus berkelanjutan sampai sekarang. Tapi memang online jualannya gitu. Ini juga salah satu cara buat nambah buat anak-anak gitu gak sih? Iya kalau misalnya laku kurang lebih ya iya ya. Pasti kan masuk ke pemasukan income ya. Digunakan untuk sehari-hari juga. Untuk keperluan-keperluan anak-anak juga. Tapi biasanya penghasilan dari pre-love ini berapa pak? Tergantung kalau misalnya memang jualan barangnya yang branded. Yang ada brandnya. Itu kan bisa puluhan juta juga. Kalau misalnya emang barangnya laku. Apalagi tuh barang kita sendiri dan kita gak perlu modal kan. Ibaratnya ya udah dijual. Untungnya langsung buat kita gitu. Mungkin paling tinggi pernah laku berapa? Dari barang-barang pre-love kakak? Dari satu barang? Dari semua barang. Dari semua barang maksudnya keseluruhan gitu ya. Keseluruhan ya lumayan 2 digit lah. Kok ada barang yang paling berat gak mau dilepas nih? Kalau sekarang sih karena memang aku orangnya gak terlalu kaya dulu banget ya. Aku memang gila-gila brand gitu kan. Sekarang seiring berjalannya waktu. Punya anak. Aku udah gak terlalu orientasi aku tuh udah gak terlalu yang. Yaudah yang penting pakenya nyaman aja. Aku suka udah gak harus ada brand gitu. Jadi gak ini sih gak ada barang yang aku sayang-sayang juga gitu. Biasa aja sih. Kamu kan banyak juga orang yang atau terulang-ulang gini. Katanya dengan decluttering ini tuh banyak aura-aura negatif yang dikuatkan, yang dibuang gitu. Kakak juga ngerasa gitu gak sih? Kayak jadi semua. Oh. Karena ngelepas barang gitu ya. Iya sebenernya ini salah satu terapi kalau kita itu terlepas dari yang namanya kemelekatan ya. Kita kan namanya manusia gak boleh terlalu melekat dengan yang namanya uang, barang. Nah ini salah satu healing aku juga sih. Jadi jadi antara barang-barang ini gak ada barang yang awalnya melekat atau gimana? Yang susah banget diralahin. Enggak sih. Semenjak aku buka akun prelove terus udah lumayan menghasilkan juga. Aku malah ngerasa kalau ada barang-barang yang menurut aku aku cuma pakai sekali dua kali. Daripada numpuk mendingan dijadiin duit gitu loh. Atau juga orang yang beli juga misalnya dia suka dengan barang kita. Terus dia beli dengan harga yang murah, affordable, pasti happy banget kan. Nyenengin orang juga kan. Itu kan salah satu kalau misalnya customer seneng beli barang kita. Terus dia happy, dia pakai, dia posting, dapat harga murah. Dia take ke kita. Itu salah satu kebahagiaan juga sih. Nah seterusnya Kakak mau coba bikin-bikin bazaar-bazaar? Ya rencana aku sih karena aku juga bazaar-bazaar baru ya. Biasanya aku jualan dari online aja itu lumayan peminatnya laku. Padahal aku nggak live-live juga. Kadang kayak cuma posting, ada fotonya doang. Orang udah langsung rebutan gitu kan. Jadi aku pikir wah ini lumayan juga nih. Kenapa nggak diseriusin kalau misalnya memang satu aku hobi juga. Kedua juga menghasilkan cuan ya why not gitu. Pak jadi pembuktian juga nggak sih sebagai single mom ini perjuangan couple buat anak-anak juga? Pembuktian sih enggak. Cuma lebih kayak penyemangat aja buat diri supaya wah ini kedepannya nih bakalan dunia entertain kan kita nggak pernah tahu ya. Apalagi aku masih ada anak kecil-kecil masih baby. Aku nggak bisa syuting yang full time banget di luar. Jadi mungkin ini salah satu solusi. Aku bisa kerja dari rumah juga gitu loh. Tanpa harus ninggalin anak, tanpa harus dari pagi ke pagi di lokasi gitu loh. Kalau memang ada pekerjaan yang bisa sembari aku jalanin sebagai mom tapi sebagai pengusaha ya. Kenapa enggak gitu. Aku pasti lebih memilih waktu aku lebih banyak buat anak-anak. Lagi kayak gini semuasih ke anak-anak di rumah kamu nggak sih? Kebetulan ini anak-anak aku ikut. Dia lagi main di playground deket sini dan selalu begitu kan. Dan kalau bazar gini kan aku juga nggak full time di sini. Paling aku kayak dateng beberapa jam. Ketemu customer udah ada yang janjian. Terus nanti aku udah langsung jemput anak-anak kayak gitu. Tapi biasanya selain dari free off atau syuting-syuting gitu. Biasanya pemasukan ke atas aku tuh dari apa aja sih biasanya? Sekarang ini alhamdulillah aku lagi jalanin bisnis. Bisnis properti juga. Aku punya apartemen juga yang aku sewain di Jakarta Selatan. Aku buka aplikasi juga Airbnb. Jadi aku sewain bulanan, harian, tahunan gitu loh. Ini semenjak Covid juga. Dari semenjak Covid. Masih, masih. Kadang aku yang jadi adminnya juga. Iya. Karena itu kan aplikasinya itu mostly berbahasa Inggris ya. Kayak nyewain unit kayak gitu. Justru banyak tuh customer aku yang bukan tau aku artis. Jadi memang bener-bener ya mereka tuh sewa karena tempatnya estetik. Karena kebetulan aku juga suka kayak ngedesain gitu loh. Kayak rumah aja aku kan desain sendiri gitu kan. Kayak aku ambil apartemen juga aku desain sendiri. Aku bikin estetik. Terus banyak juga orang-orang yang tertarik. Review-nya bagus. Makanya selalu, alhamdulillah selalu full sih. Gitu. Jadi berani profesi gini gak sih Kak? Kedepannya sih? Aku sih sekarang berpikir apa aja yang halal dan bisa menghasilkan. Dan aku juga enjoy ngejalaninnya. Aku pasti bakal jalanin gitu. Jadi gak ada spesifikasi kayak. Wah ini kayaknya aku fokus di sini. Enggak. Jadi yang di depan mata ada aku jalanin. Dan menghasilkan ya alhamdulillah. Kalau dari dunia entertainment dan dunia bisnis nih Kakak lagi senengnya kan? Sekarang karena aku memang kondisinya baru melahirkan juga ya. Baru hampir 4 bulan ya bisnis. Tapi kalau misalnya syuting ada perasaan kangen. Pengen syuting lagi, acting lagi. Di lokasi ketemu temen-temen. Ketemu temen-temen artis. Tapi ya itu waktunya itu loh. Waktunya tuh banyak banget kebuang buat di luar. Itu yang bikin aku tuh. Untuk sekarang kayaknya ini dulu aja deh. Tapi gak tau ya. Kalau anak-anak udah mulai besar. Udah mulai bisa aku tinggal. Mungkin aku bakal balik syuting-syuting lagi. Pas kelahirkan tuh banyak banget ya. Berdampak luar emang Kakak di dunia entertainment gitu. Sebenernya sih syuting-syuting tuh aku. Dari tahun lalu juga masih stripping kan tuh. Sebelum anak kedua masih stripping. Tapi aku udah jalanin bisnis juga. Yang kayak si pre-love ini. Terus yang soal apartmen yang aku sewain. Yang kayak gitu-gitu. Tawaran-tawaran untuk stripping atau untuk ikut syuting sini. Masih ada masuk gak sih Kak? Sampai sekarang. Masih ada tapi karena aku beberapa ada yang aku tolakin. Dan aku bilang aku punya anak, punya baby. Akhirnya mereka ngerti sendiri sih. Karena mungkin ngeliat di social media kan. Wah masih repot nih. Jadi udah mulai berkurang kayak udah tau nih. Paling PH-PH tuh ngasih tau kayak. Nanti kalau misalnya udah ready kasih tau ya dew gitu. Info ya dew. Karena aku juga masih harus turunin berat badan juga kan. Ibaratnya pas Kak. Melahirkan di TV tuh kan harus kecil banget gitu loh. Aku masih ngerasa gendut sih. Intertain gak kamu lepas begitu aja dong ya? Enggak dong. Enggak dong. Karena gimana pun kan awal mulainya kan aku di entertain ya. Jadi entertain tetap nomor satu. Tapi mungkin sekarang ini prioritas aku. Aku mengutamakan pekerjaan yang aku bisa banyak waktu buat anak-anak gitu.